Oke guys, match pertama antara EVOS melawan Aura ya guys ya Disini versik akhirnya kita lihat main link guys Eh main link, main funny Ini masih bau-baunya bisa menuju arah roamer Hellcart, mungkin kalau seandainya mau jadi janggler Hellcart oke sih, oke banget Hellcart ya Hellcart atau tipikal kayak Saber kayaknya oke sih Tapi taksi aja, taksi aja Ini terlalu banyak hero tanky banget sih Tapi emang bakal jadi PR juga buat Cecilion untuk menumbangkan beberapa hero di frontliner dari temen-temen Aura Fire Jujur ya, 3-2 hormatnya Menurut gua ini Aura Fire terlalu banyak frontliner Mereka ini harus berhati-hati kalau bermain agak cukup lama Karena kabukinya kebuka Kabukinya kebuka PC dari seorang Godiva ini bener-bener harus fast right in the moment Oke kita langsung lanjut aja guys ya Antara Vestager dan juga Craig juga ada perbedaan hero di jenis yang satu adalah hero yang emang konstan Tiap detiknya, tiap beberapa secondnya DPSnya bakal jalan dulu dengan bad impact yang demikin Namun untuk Vestager, Yves, kita tahu cooldownnya untuk Yves memang lama Cuman worth it kalau sudah keempat waktu Oke kita bakal buktikan, kita bakal lihat Akankah Fanny untuk pertama kalinya di Land of Dawn akan mendapatkan kemenangan 100% win rate Atau bahkan ternyata Fanny yang selama ini di band dari day yang pertama sampai day yang ketiga Akan menjadi flop ketika ditumbangkan oleh para pemain dan di mawara fire Dan ini dia yang sudah ditunggu-tunggu Evo's Legends versus Aura Fire Fire dan Craig di area mid sudah kehilangan sedikit darahnya Oke kita lihat versi apakah Fanny nya jago ya guys ya Semangat banget gue ini guys Oke kita langsung lihat ya Fanny nya guys Wuh shat 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 Eh tapi buff nya dicuri sama kayaknya ya guys Sia merahnya Gila guys shat 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 akhirnya guys Kita lihat versi dikasih Fanny cok 30% dari pasifnya Apalagi kita tau Fanny itu pasti bakal pakai festival of blood Walaupun ya versi dapetin 12 kill And then nanti dia bikin ke arah blotos X Tapi kayak potongan regen SP nya Maksain versi untuk bikin one kill Jadi dia gak bakal dapetin spell fame yang maksimal Wow Gondi Ngo yang dilakukan Kabuki Kali ini membuat Clover agak sedikit kesulitan Bahkan lihat Godiva udah melakukan kekeran maut Menuju ke arah seorang Clover kali ini Mencoba tuh mengganggu pergerakan Tapi ternyata Godiva tergigit begitu saja Melakukan sedikit flislin Nampaknya tidak untuk penengkabuki memilih Untuk dia bermain dan berdamai dengan dirinya sendiri Gak mau tau terburu-buru pabu Iya karena dia menahan aja Oke kita lihat versi Versi Shat 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 Gak mati Energinya habis so Masih selamat akhirnya Wow versi Kali ini kehilangan parlobalasnya Jadi harus mundur dulu Gak punya energi Sedangkan para pemain dari tim Aura fire mereka bakal coba untuk fokus Menuju ke arah 1 2 Tartol Tartol kali ini Didengar oleh serang Antimed Dan langsung dia datang Menuju ke arah depan Antimed sudah memberikan informasi Terisak Tartolnya Sudah berhasil diambil Tidak karena dia Jauh lebih cepat Dari apa yang diperkirakan Wow 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 Versi Akan coba untuk dapetin Satu bar orange buff nya Dan bahkan Tartol kali ini Menjadi Tartol yang cukup berdarah Tartol yang tidak akan dilepaskan oleh Kedua belah tim Dengan begitu saja Bahkan dari Rek Benar-benar menjaga Parimeter dari serang Godiva Dan ini harus dihati-hatikan Dimana Godiva bisa membuat Buset buset Godiva pake kufra cok Erek-rek-rek-rek Ayo Versi Versi Semangat versi Sat 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 Loh Eh alah cok Mati cok Cok versi Versi Ngincernya ke Ngincernya ke Baksia terus Sudah tau Baksia keras cok Jangan diincernya ke clean Atau ke YVE nya ini loh YVE Ada YVE Buset Buset Clover disini dikasih Aduh Pake ini guys ya Pake Popol and Kupa Harus ya Jadi Untuk nabung stack Di 5 menit awal Mungkin dia agak sedikit Ketinggalan Yang kedua Versi Versi Sadar harusnya Bahwa Aura Terlalu banyak Sisi power disini Jadi kayak Harus bener-bener Apa ya Kalkulasinya pas Agar ketika dia jump in Jangan sampai dia terkena Efek stun yang begitu banyak Dan damage dari belakangnya Ingat ada facehagger Jadi slow efeknya Gak main-main Ya sebuah hanya slow efeknya Tapi tetesannya Immobilize Di pojok juga harus diperhatikan Dan bahkan Biar di arah battle lain Eh Oke anti match Di bawah Di bawah Ya guys ya Anti match melawan Oh Aduh Aduh turtle nya free ini Kayaknya Aduh Dapet Hai Set 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 Oh langsung diangkat Cep versiknya Aduh Loh What Aduh miss kabel lagi Versik Mati lagi RKT nya mati juga nih Aduh Aduh This is Disaster ya guys Ya Aduh Fanny nya kayak gak terlalu main guys Dapet biru mati Dapet biru mati Kritik Semangat semangat Tapi ini Ini santai guys Jadi late game Masih ada cecilion Jadi ada kemungkinan Aura ini bakal dapet lord Tapi nanti Evos Nahan high ground guys Selama 2-3 lord Akhirnya nanti bisa comeback Karena cecilion nya udah terlalu sakit Aduh Clover Aduh Oke langsung flicker Nice Clover Itu untung Godiva gak ulti Kalo ulti mati Aduh Duit udah beda Hampir 2 ribu ya Ini jarang banget Kita liat Popoleng Kupa Tertekan di dalam lane Yang dia milikin sendiri Jarang banget Karena pada konsep awalnya tuh Aku kira ya Rack nya bakal nempelin ke arah Clover Tapi enggak Disini Dia malah bergerak ke arah XP lane Yang mana itu merupakan Sebuah Apa ya Momen yang Menurut aku agak terbalik Padahal Dia bisa menangin Untuk dari segi gold lane nya Makanya tadi juga aku Setuju sama Langer Mas Kenapa ya Pergerakannya masih Ngotot gitu loh Ke bagian PX9 Atau Tartal Padahal Hup 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 Hati-hati guys Kena lagi versik nya Dia kena terus co Sama si Fluffy nya Sama si ini Sama si Sampai ini offline nya co Aduh Keira Kena tangkap terus Bacingan Bacingan Oke Nice Nice Kini Nice Tapi dude masih menang aura sedikit ya Di bawah anti match nya mati Kena high sama Kabuki Versik nya gak main Jok Funnenya Banyaknya CC Dan itu adalah Satu senjata utama dari tim lawan yang bisa melangsung Amang hajar bagaimana pergerakan dari versik Dan mungkin mata kita semuanya benar-benar tidak melihat Kabuki Kabuki farming tidak terlihat Nggak terus Level 9 Dan bahkan ini level nya sama Kayak levelnya versik Masalahnya problem nya adalah versik harus sadar Oke Fun itu kuat Tapi untuk mid turn the late game Tidak akan sekuat seperti Sedia kalah profesor Ip 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 Renteri Aduh Versik nya gak dateng Santai santai Ini ada Ada asuransi late game ya guys nya Di tubuh Apa namanya Cecilion nih Buset Langsung ditabrak co Clover nya Gesek 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 Versik 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 Nice Buset Funny Funny Terus funny Nice Nice Gitu dong versik Belit atas Belit atas Bisa yuk Ada kritik Kritik Oke nice Kritik Nice Dampen Dampen Tau Dampen Tau Dampen Dampen bener-bener makan banyak banget, dari segitu rate di bagian top lane, bottom lane, bahkan dari segi point kill pun dia tabung disini 1.01 adalah KDA yang bagus sebagai clean, dan balik lagi, dengan win rate yang dimiliki oleh clean di MPL 99 masih 0%, ini artinya, apakah bakal pecah telur disini? pertanyaan aku disitu, karena dari kabukinya dia bener-bener masih dalam keadaan yang stabil banget versik, hati-hati, gak ada paviru, santai, 10 detik, 10 detik bisa yuk, bisa yuk, farming, farming tapi, tapi di, ini ya, farmingnya di counter sama, ini loh, kufra co, aduh tegang banget gua guys versik, hati-hati versik, gesek, 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 wuuuh, halnya udah gak kuat guys di depan, udah mulai sakit set, 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 ayo terus, terus gila ini gak, si krite nya udah mulai sakit guys, udah gak bisa di depan tuh, akhirnya akhirnya di depan dimakan sama krite gila set, 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 oke, talinya miss-miss dikit di depan yang udah terlihat pelati dengan radial armor dan juga high dengan satu antik wiras iya, dimana, dari krite juga tadi udah menyelesaikan dari divine glaive damage taken nya gede banget cok si, ayo sekarang, hati man shield itu tetap bakal tembus apalagi dengan efek baru dari divine glaive yang makin lebih mengerikan adalah efek dari light in truncheon udah kelihatan, seribu magical damage per 6 detik ini bakal muncul terus-terusan, ke arah tubuh dari temen-temen aura fire, belum kalau stack nya bakal lebih berlimpah dengan mungkin ada part of buff yang didapatkan oleh seorang kritik puset, lihat guys fluffy aja kena skill sepertiga cok itu si high dia gak bikin item magic sama sekali cok bantesan kena, kena damage nya si kritik sakit banget guys hmm kau oke versik semangat versik semangat versik iya lah ngapain kesitu sendirian cok oh my god ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya erik ati di depan sana tapi lihat godiva tergigit satu tamparan beras menampakkan satu point tapi fluffy masih coba untuk bertahan mencoba untuk bertahan tapi di depan sana mereka kehilangan tiga versus dua erik ati aduh clover nya sama anti-make nya jadi mati tapi santai eh sakit nih clover nya sakit cok aduh aduh kita lihat apakah kita udah record aman guys aman ini gamenya seru banget masih imbang-imbang guys ya tapi kalau late game aku sih megang kiri sih guys karena ada CC Leon ada Fanny bisa ngincar belakang nah ini mau dihajar nih sama versik mereka tau 4 lawan 5 guys ngeeng ngeeng aduh ghost versik 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 oke oke nice nice anti-make kincar ke clean nya clean nya gak main jok hmm how oke lordnya di reset nice nice banget nice banget nice banget nice banget guys nice banget nice 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 kincar ke clean nya guys ya Iya makanya balik lagi disini apalagi dengan tambahan dari glowing one ya yang nantinya akan membuat efek Ice Queen One makin lebih dalam lagi dan juga bahwa dia memiliki satu Wario Boots menarik banget disini dan respect dengan kehadiran dari satu warna armor jadi dia makin sulit untuk ditumbangkan yep walaupun udah ada satu Malefic Roar harusnya minimal tembus sih makin lama sih makin tembus dengan gesekan dari kabelnya Fanny tapi PR utama adalah jadi untuk dari segi cooldown reduction yang kita tahu sendiri sekarang udah ditingkatkan dari gif udah ada solusinya dengan 45% maksimal dari cooldown reduction nya pertanyaanku adalah satu Godiva apakah akan membuat momen lagi dengan bonsing bolnya sehingga dia akan menghentikan pergerakan daripada seorang versik ini kalau Hai dia buat satu boblets moblets armor ataupun dari sabar-sabar itu klipnya masih besar bisa e-post yuk duitnya menang e-post 3000an guys ya tapi ini bahaya di cleannya aja sakit guys pusat bah Hai Hai udah hampir pecah berapa randa aduh dibuka ketika anti mesin didapatkan dia memilih untuk tidak mau lebih jebal coatas ini beter turut berapa jebal Nice sementara Ivo sudah unggul satu tower guys ya sup 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 itu aja dari kufranya pun harus pukul mundur pulang semuanya empat orang ini kayaknya gila gila ivos nih bro eh itu kenapa cok gila cok demikiannya tapi oke eh versik versik hati-hati oke tiga tower jebal Nice wow lalu mereka udah berhasil menghancurkan dua best target lagi milik Aura Fire udah gundul iya ini mau nggak mau sih harus direlakkan bergerak saja karena lihat letupan damage dari nah ini ini kalian juga nggak boleh ngelupain si keritenya guys ini keritenya ini justru keritenya ini yang sakit banget guys kalau kalian tahu anti-match-nya ini pintu ini guys ya gua kasih tahu kalau kalian nih Glow itu kontra MM jadi kalau kalian yang pemain glow di perang masuk tuh tengah-tengah perang aja guys jadi tunggu MM nya musuh muncul waktu MM musuh muncul langsung kalian ulti flicker ke belakang dia mukul kalian nggak ada rasa terus kalau jadi pintunya kalian tutupin gitu terus kalian naikin di perang akan ngapain-ngapain matchmen guys oke lort free lort free lort free lort free lort wuuuh lort free lort lort free lort belok iri boon boong deng itu pake power steering fanny ya pak itu fanny nya tuh tarik rem tangan belok iri lort 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 Gigi 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 Pokok Pokok Turret Pokok Turret Gigi Gigi